Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini yang akan kita bahas mungkin untuk yang lebih basic gitu ya Jadi untuk yang ini saya lihat banyak yang ikut seminarnya Jadi nanti akan kita bahas sedikit materi dulu tentang bioletrik Kemudian aku isi sedata untuk yang satu dimensi Kemudian baru kita masuk ke processing datanya Nah jadi nanti disini kita kalau bisa kita lebih banyak diskusi Karena untuk processing data geoletrik satu dimensi ini Tidak butuh waktu yang menurut saya tidak butuh waktu yang lama Dan kemudian nanti disini software yang kita pakai Yang pertama itu IP Twin Mungkin nanti ada software-software yang lain juga yang akan kita pakai Mungkin kita mulai dulu untuk yang flash pertamanya Nah jadi geoletrik itu salah satu metode geofisika gitu ya Selain metode-metode yang lain ada teknik, ada magnetik Kemudian ada daya berat atau grafiti gitu Menjadi Geoletrik itu lebih ke yang mempelajari sifat aliran listrik bumi kemudian ada yang diinjetikan ke dalam bumi melalui elektroda kemudian nanti dari bumi sendiri akan ada respon berupa beda potensial itu yang ditarat oleh alat dari geolistrik ini kemudian respon itu tergantung dari jenis batuan yang ada di lokasi kemukuran kita kemudian ada densitas ada porositas kemudian ada kandungan air kemudian ada kualitas air nah kandungan air ini tidak hanya di bawah permukaan saja yang mengaruhi, tapi yang di permukaan pada saat kita menanjapkan elektroda juga sangat-sangat berpengaruh untuk kualitas air ini ada sedikit status saya pernah mengukur di satu tempat dia itu resistifitasnya rendah sekali padahal dia jauh dari pantai nah itu mungkin nanti jadi bahan distribusi kita juga bagaimana suatu resistifitas itu bisa menunjukkan kualitas airnya nah di geolistrik sendiri ada beberapa konfigurasi memang jadi untuk nilai potensi maaf nilai resistifitas nilai tahanan jenisnya itu bergantung dari variasi harga bergantung dari konfigurasi elektroda nya itu nah kemudian geolistrik ini banyak sekali digunakan untuk penentuan struktur geologi kemudian ada kesebatan lapisan pengumpul tandar kelembapan tanah dan penentuan kedalaman upwiver nah biasanya proyek-proyek yang banyak itu di penentuan untuk upwiver gitu nah ini ada beberapa konfigurasi yang saya coba munculkan di slide saya di diskusi kita metode geolistrik resistifitas sendiri terbagi menjadi dua ada yang mapping ada yang bonding nah untuk mapping sendiri ada antara lain ada konfigurasi winner kemudian ada konfigurasi dipul-dipul konfigurasi winner sendiri itu ada winner alpha winner beta winner gamma dan disini mungkin tidak kita selalu bahas yang lebih mendalam gitu ya tentang untuk yang mappingnya konfigurasi winner dan konfigurasi dipul-dipul tapi disini ada sedikit perbayangan untuk kita berdasarkan nanti untuk pengolahan data satu dimensi adalah yang berbeda itu nilai dari K atau yang kita sebut sebagai toksor geometry nah ini bergantung dari posisi elektrodanya untuk konfigurasi winner sendiri itu nilai toksor geometry nya 2 PA sedangkan untuk dipul-dipul toksor geometry nya itu 2 PM kali N bin 1 kali N plus 1 dikirimkan dengan L cukup panjang memang kalau kita mau menggunakan konfigurasi dipul-dipul dan kemudian untuk hasil yang 2 dimensi sendiri ini ditampilkan seperti ini ini proses data menggunakan software saya studi ini memang prosesnya agak sedikit kasar belum tadi yang mungkin sudah ada gambar dulu jadi untuk pengaturan awal mungkin bagi yang baru berkecimpung di dunia geofisika atau yang baru mendengar tentang geoletrik ya ini hasil processing data menggunakan DPD 2 dimensi kemudian ini untuk sonding metode yang biasa digunakan itu maaf konsumplirasi yang bisa digunakan itu konsumplirasi selang bersih nah itu nilai faktor biometri selang bersih kita kemudian dengan P per 2 L L kecil ini setengah dari MN maksudnya L kecil kemudian ada L besar kuadrat atau setengah dari jarak elektrode api kuadrat nah ini yang membedakan dari mapping tadi bahwa faktor biometri itu bergantung dari posisi elektrodanya kemudian nilai resistivitas semua sendiri akan dihitung menggunakan persamaan ROA atau aparan resistivitas itu k faktor biometri digerikan dengan C kemudian dibagi dengan I nah untuk processing hasil processing data sounding menggunakan metode sama C itu bisa kita lihat di sebelah kanan ini bisa didampilkan seperti ini ini menampilkan warna warna ini menunjukkan nilai resistivitasnya kemudian disini ada kedalamannya kemudian bisa juga disampilkan seperti ini ada juga yang menampilkan seperti ini resistivitas lognya ini sebenarnya sama saja informasi yang ingin disampaikan hanya perbedaan cara kita menampilkan informasinya saja nah ini bergantung dari software yang kita gunakan nantinya nah untuk aku isi data aku isi data geolistrik satu dimensi sendiri itu di geolistrik ada alat yang single channel yang kita kenal kemudian ada multi channel juga nah untuk yang aku isi aku isi data geolistrik satu dimensi biasanya kita menggunakan yang single channel karena lebih mudah untuk pengoperasiannya single multi channel kalau multi channel ini kita gunakan lebih banyak ke untuk mapping atau geolistrik dua dimensi dan tiga dimensi meskipun alatnya sendiri yang ini main unitnya itu bisa dioperasikan secara manual untuk pengukuran geolistrik satu dimensi nah ini biasanya sebelum kita mulai ke lapangan kita menyiapkan dulu untuk tabel posisi elektrodanya biasanya itu ada ab per dua atau setengah dari elektroda arus elektroda yang paling luar kemudian ada elektroda potensial N per dua nah kemudian disini ada empat kolom ada arus I1 C1 ini arus untuk injeksi pertama dan beda penensial injeksi pertama kemudian ada I2 C2 injeksi untuk injeksi kedua injeksi arus kedua nah biasanya untuk saya pribadi ketika mengukur ke lapangan itu meninjeksikan lebih dari sekali minimal dua kali untuk mengkonfirmasi apakah data yang kita dapat itu error atau tidak nah biasanya kita tahu dari nilai beda potensialnya kalau dia terlalu tinggi biasanya kalau arusnya tetap terus ada respon beda potensial yang bedanya terlalu tinggi dengan injeksi yang kedua berarti kita perlu mengulang injeksinya lagi yang ketiga kalinya nah biasanya yang kita ambil itu minimal dua kali bahkan untuk yang lokasi-lokasi tertentu kita ambil empat kali injeksi nah untuk perhitungan sendiri disini nilaikannya yang tadi kita di slide sebelumnya untuk yang di 1 dimensi atau yang konsultasi selam bersih terus setelah kita masukkan kita akan mendapatkan nilai row nah ini biasanya perhitungan yang ini kita lakukan di Excel jadi dari lapangan kita dapat di kertas data I1 V1 I2 V2 kemudian baru saya masukkan ke Microsoft Excel untuk menghitung nilai aparan resistivity untuk injeksi yang pertama dan injeksi yang kedua nah dari sini juga bisa kita lihat nanti apakah data kita itu errornya tinggi atau tidak antara injeksi satu dan injeksi kedua ini hanya untuk mengkonfirmasi saja untuk yang processing bisa kita ambil yang salah satunya saja kalau yang row satunya saja kalau seandainya perbedaan antara yang road 1 dan road 2 ini tidak selalu tinggi nah ini ada beberapa software yang biasanya dipakai untuk processing data satu dimensi ini hanya 4 saja yang saya munculkan di sini yang pertama IP2WIN itu bisa kita download di ring dan sudah saya berikan juga di tutorial untuk mendownload softwarenya kemudian ada zone IP nah ini freeware bisa kita pakai untuk processing dasarnya kemudian untuk yang earth major ini kita bisa dapat versi demo nya kita ajukan ke email kita kemudian nanti dari earth major nya itu akan merespon nah dari situ bisa kita pakai selama 30 hari nah teman-teman juga bisa nanti membandingkan hasil processing data IP2WIN kemudian yang X1D versi 2 ini yang freeware nya itu mana yang lebih menarik bagi teman-teman gitu jadi nanti tergantung kita sendiri kita lebih nyaman untuk mengolah datanya pakai yang mana kemudian ya mungkin itu untuk yang sedikit pendahuluan lah gitu ya untuk processing data satu dimensi kemudian untuk yang file data hasil pengukuran yang terkait dalam dalam modus Excel mungkin teman-teman bisa membuka dulu nah disana tertera hanya AB per 2 kemudian ada NN per 2 kemudian ada I1 V1 I2 dan V2 nah untuk yang di Excel sendiri teman-teman perlu menghitung nilai faktor geometrinya dulu menggunakan pertamaan yang ada di slide tadi kemudian baru kita menghitung nilai residen kita punya atau aparan residen menggunakan pertamaan terus sama dengan kita paper I nah untuk nilai faktor geometri dari dalam bersih itu 2L L kecil dikalikan dengan L kuadrat nah L kecil ini untuk yang AB sorry untuk yang NN per 2 kemudian yang L besar ini untuk yang AB per 2 oke kemudian setelah itu setelah kita menghitung nilai dari hasil pengukuran kita kemudian kita dapat dari resisi kita tadi ya oke untuk yang ini teman-teman bisa buka dulu untuk yang file GN 1 nah ini file ini diambil di kecamatan Gunung Sari yang satu wilayah di bagian Lombok Barat sana yang diambil pada tanggal 15 Maret 2020 jadi diambil sekitar 2 bulan lalu atau 2 bulan lalu dengan ketinggian lokasinya itu 47 meter nah AB per 2 nya itu sampai ke 350 meter jadi total bundangan AB dari ujung ke ujung antara elektron itu sekitar 700 meter totalnya 700 meter nah disini di file yang teman-teman dapat itu ya hanya sampai sini saja ya kita bagikan nah nanti teman-teman perlu menghitung nilai kanya dulu kemudian kita dapat nilai row nya untuk row 1 kemudian untuk row 2 kemudian nilai k 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 nah disini kenapa kita perlu menghitung nilai row nya dulu di luar software karena memang ada beberapa software yang kita bisa memasukkan langsung nilai i dan nilai c tanpa langsung memasukkan nilai tanpa memasukkan nilai row nya gitu tapi ada juga software yang perlu yang hanya meng-input datanya itu nilai ab perduanya saja kemudian langsung ke nilai resisi kitabnya oke setelah kita menghitung nilai resisi kitab semua di excel coba saya buka dulu untuk yang IP twin nya bentar ini tampilan untuk software IP twin sendiri teman-teman bisa mendownload tutorialnya di link yang sudah terbagikan kemudian di website IP twin juga karena teman-teman bisa mendownload tutorialnya nah untuk memulai biasanya kita bukan make new file file kemudian new file point nah disini kita bisa memilih untuk input beratanya apakah kita meng-input nilai beda potensial kemudian arut kemudian meng-input nilai row nya nah kalau saya biasanya biar perhitungannya sama untuk yang setiap software yang saya gunakan kita meng-input langsung nilai row row nya dari copy dari row nya tadi nah yang ini teman-teman copy nilai ab perdua kemudian mn nya kemudian ke resipitas setelah kita input nilai resipitas nya setelah selamat menikmati 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 oke setelah kira-kira berhenti baru kita intasi nah ini kita dapat lapisannya itu seperti ini ada 7 lapisan dari overall modeling kita dengan nilai resistibilitas kita telah disini nah ini resistibilitas sebenarnya untuk mengembangkan kondisi di bawah kemukaan lokasi pengukuran kita nah kemudian disini ada kedalamannya dan ini ketebalannya untuk lapisan kedua ketebalannya itu 1,89 nah untuk menentukan jenis lapisan atau jenis fitologinya sendiri ini perlu kita butuh data-data sekundar mungkin dari pengamatan di lapangan kemudian dari peta biologi daerah setempat nah itu baru bisa kita interpretasikan jenis fitologinya untuk hasil memberan satu dimensi kita nah selain itu ini kan secara manual kita geser-geser gitu ya nah kita bisa melakukan secara otomatis juga kita bisa menentukan misalnya 6 layer 6 layer aja kemudian kita klik ok dengan kita disini tulis tanda panas hijau ini oke dia akan otomatis mencari sendiri mana yang paling berhimpit gitu ya sampai next dan baru bisa insert di nah disini teman-teman bisa mencoba juga untuk bisa untuk 7 atau lebih dari 7 layar nah jenis seperti ini nah ini kalau kita hanya mengolah data mungkin 1 atau 2 data ya bisa saja kita melakukan force modeling sendiri gitu ya kita geser-geser geraknya itu tapi kalau kita mengolah misalnya 10 data terus ada 100 data gitu ya itu akan memakan waktu yang lama sekali kalau kita manual 1 seperti tadi nah kita kita lakukan dengan otomatis tadi on option model kita player yang diperkirakan dari grafik ini kemudian kita oke kita jalankan otomatis ini otomatis baru kita inggrasikan nah di option ini juga teman-teman bisa melihat ini ada auto setting nah biasanya saya menonaktifkan auto setting sehingga nanti begitu saya saya mengolah saya harus men-sip dulu jadi kalau kita aktifkan auto setting kemudian kita upload hasil yang sebelumnya itu justru lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum kita close itu akan hilang jadi yang tertimpan itu yang terakhir tadi yang sebelum kita close softwarenya nah kemudian disini ada tombol undo nah undo disini hanya untuk satu kali pengulangan saja misalnya saya geser yang ini dan saya undo oke itu hanya untuk yang ini saja kalau saya geser dua kali satu saja yang berulang jadi teman-teman juga bisa menggeser atau merubah nilai resistifitasnya langsung di tabel ini begitu juga dengan nilai kedalamannya dan ini kita ubah jadi kita akan bergeser kemudian kalau kita ingin menambahkan file baru file yang lainnya itu sama saja prosesnya dengan cara yang tadi dari awal kita masukkan nada ibper2 mn dan kemudian rownya oke ini untuk pemulahan untuk satu titiknya saja nah bagaimana kalau ada dua titik atau lebih kemudian kita ingin menggabungkan filenya itu oke 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 terima kasih oke, kalau kita menggambungkan dua titik sounding untuk dalam satu file itu disini set 1 dan set 2 kemudian nanti ada posisinya misal jarak antara titik sounding yang pertama dan titik sounding yang kedua itu berapa meter oke, ini kita anggapkan 500 meter kemudian perbedaan ketinggiannya perbedaan ketinggiannya kalau kita ini menambahkan data kita add file kemudian pilih add file kemudian kita akan minta kita menyimpan dalam bentuk dengan nama yang membeda oke, kita katakan aja disini gabung gitu ya gabung dn disini akan ada akan ada 3 titik dan ini bisa kita export kita akan menambahkan kita akan menambahkan Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat membuka file di Inverse, di sana teman-teman bisa menunjuk software-nya itu secara gratis untuk yang versi demo-nya, jadi dari hasil yang ini penggambungan beberapa titik content ini bisa kita jadikan menjadi dua dimensi nah, ini biasanya kita pakai kalau jarak titik soundingnya itu jauh pintasannya bentangannya jauh 300 meter, dan itu kalau kita tandanya pakai untuk yang pengukuran dua dimensi, akan memakan waktu yang sangat lama, apalagi kalau kita menggunakan alat yang single channel, soalnya kalau kita punya alat yang multi channel dan yang multi channel pun bentangan maksimal yang saya tahu itu 1180 meter ya, sekitar 1,2 kilo itu waktu itu saya mengukur menggunakan agi super steam nah, untuk yang buatan disini sendiri untuk alat yang multi channel belum mampu mengukur sepanjang itu gitu ya untuk yang 1 kilometer itu nah, yang perlu diperhatikan pada saat menggambungkan file ini agar terbaca di file sorry, software residue invert itu titik datumnya atur sama posisi nah, ini tadi file serdat yang kita simpan untuk yang dua titik pertama itu kan disini posisinya 1,5 2,5 3,5 5,5 sampai 9,5 nah, kalau dua titik kita memiliki AB per 2 yang berbeda nah, itu ya tidak akan terbaca di software residue invert itu ini kita tambahkan dulu mungkin nanti kalau ada data yang beda ya, kita singkirkan gitu ya bahasa katanya singkirkan baru supaya bisa terbaca di software residue invert untuk penggabungannya nah, untuk software yang lain untuk yang cellzone ip tadi itu kurang lebih caranya sama ini terbuka ip sebenarnya nanti design ip tampilannya kita coba sendiri kita input data AB per 2 NN per 2 kemudian ada nilai kita punya juga kita bisa masuk juga nanti kita juga bisa pilih nilai beda potensial dan nilai arusnya yang mana yang mau kita masukkan nah, untuk proses-proses berikutnya sama saja prosesnya nanti ya bisa sama-sama bisa otakasi sendiri mungkin itu saja dari saya terima kasih Terima kasih.